Oke, balik lagi ke konten update Genio. Sekarang udah hari keberapa ya? Sekarang minggu. Keempat, harusnya sih udah sebulan ya. Harus sebulan sih. Cuman emang mobilnya belum, jadi masih prosesnya. Nah ini nih, kita liatin aja kali. Jadi semenjak minggu ketiga kemarin, progresnya emang agak melambat ya? Agak melambat. Soalnya kemarin juga pakaiannya bilang agak sampe kayak gini ya. Sebenernya juga gak sampe, gak buru-buru soalnya. Soalnya bengkelnya lagi rame dulu ya. Ini sebetulnya update-nya gak banyak. Cuma beresin fender. Sekarang udah beres. Iya, fender kemarin ada minus. Fender ini ada. Dan lagi nih, udah dibentuk. Lagi di dempul. Maaf, ini berisik banget. Iya. Jadi untuk update-an di sini pasti beres. Lalu bareng ngantian mobil lain. Dan ini lagi beresin atep. Iya, lagi beresin atep. Jadi maaf. Ini kemarin kan bilangnya kurang ya? Iya. Sekarang udah. Kita tinggal di amplas. Iya. Di amplas. Nah ini kaca belum. Katanya sih. Tapi katanya sih. Minggu ini mobil ini bakal di cat. Nah kita sekarang update yang penting itu catnya udah ada. Nah catnya udah ada nih. Di sini nih. Catnya udah ada. Nah ini dia. Iya. Warna catnya kurang lebih kayak gini nih nanti jadinya. Iya. Makanya kurang lebih ini. Nah ini mungkin kalau kalian lihat. Di video kelihatannya rada gelap ya. Rada gelap. Nah itu dia tuh. Warnanya agak gelap bikin. Ini warna boxy ya. Ini warna boxy. Ini sebenarnya jangan di sini sih. Kita bandinginnya sama silper. Sama mobil silper aja ya. Gua kan juga silper nih. Nah ini nanti hasilnya. Ini warnanya agak lumayan jauh. Kurang lebih kayak gini. Kalau ditanya ini warna apa, ini warna Honda ya. Ini warna Honda. Iya. Jadi ini tuh warnanya. Ternyata kalau kita lihat-lihat kemarin itu di GD3. CRP Gen 2 ya tau makanya. Gen 2 yang lampunya panjang. Gen 2 lampunya panjang. Gen 2 lampunya panjang. Sama S2G. Eh, Gen 2 apa Gen 3? Gen 3 deng. Oh, Gen 3. Gen 3, sorry. Gen 3. Terus sama S2G. S2G tuh pakai warnanya kurang lebih gini. Mungkin agak melenceng sih dibanding S2G. Nah, tapi cuman tidak terlalu parah jauh. Coba kita lihat di bawah sinar matahari ya? Di bawah sinar matahari. Enggak. Sebenernya di bawah sinar matahari tidak begitu jauh ya. Jadi warnanya tetap silver. Nah, kalau misalkan mau melihat perbandingannya itu sama silver. Bisa jajarin sama yang ini. Mohon maaf, depannya mobil orang. Iya, mobil orang kan. Mobil orang kan patokannya tidak ada. Sebenernya begitu jajarin sama silver, tidak jauh beda ya kalau di bawah matahari. Iya, tapi begitu... Di surface yang gelap, dia tuh kelihatan banget. Coba tempein ke shift deh. Iya, di belakang ya. Sorry, petar banget mobilnya. Nah, ini baru kelihatannya beda. Ini kelihatan beda kan. Jadi warnanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti akan diaplikasiin ke DJ-nya. Tapi minggu ini ya? Harusnya minggu ini sih sudah mulai di-chat ya. Cuman kita tidak tahu. Balik lagi sih sebenernya. Selalu ini bengkel, tidak pernah sepi, penuh dulu. Tidak pernah sepi. Dan bahkan, gue juga habis ini kelar, harus langsung arah ini. Narsui. Mungkin kalau kelihatan, ada kado. Ya, ini kebetulan kemarin diserempet sama motor ya. Jadi, ya udah lah. Apa sekalian aja? Tidak dong. Tidak jadi dua-duanya. Tidak jadi dua-duanya sama warna ya. Tidak jadi warna ini dong. Ini beresin di-chat saja. Ya, mungkin 2-3 minggu lagi harusnya sudah mulai pakai normal ya. Nah, habis dari beresnya bodi, kita mau ada beberapa yang dilakuin lagi. Seperti beresin dengan konsisten. Terus, pasang antena. Karena kan antena di-delete. Nah, antena di-delete. Jadi, gue pasang antena internal gitu. Udah beli sih tinggal. Sama beberapa nanti bakal ada update-update yang udah dibeli ya. Tapi, dipasangnya nanti pas udah selesai nge-chat. Iya, dipasangnya nanti. Sama, satu lagi. Gue juga masih belakang sih yang ini. Gue ngerasa kayaknya warna health-nya juga kalau ketemu warna ini agak kurang off sih. Cuman ya. Kenapa sih lo? Menurut gue kok cocok-cocok aja. Gak tau sih. Cuman, kalau gue sendiri kayaknya sih dengan ganti pelak. Emang gak tau. Ini mulu. Sebenernya sih apakah lo udah ada nge-keran di pelak abang lo? Enggak dong. Sebenernya, jadi abang lo itu ada aktang NG ya? Ya, aktang NG 16.5. 5.1.1.4. Di M6 abang lo gak? Iya. Itu bener gue udah nge-ker nge-ker. Cuman gue gak tau. Kayak lo sih. Belum bentuk mau juga ya. Dijual kayak gitu. Karena juga agak lemah. Susah soalnya. Cuman bener gue. Warna abu-abu ini. Ketemu gue punya RG. Takut. Atau mungkin warna putih-putih RG gue kali sekarang ya. Maksudnya gak terlalu putih. Gak terlalu ah. Putihnya gak begitu. Cuman, ya kita masih gak tau sih. Tempatnya ngelarin mobilnya sampai jalan juga. Karena kalau dibilanjain semua sih. Budgetnya agak gede ya. Budgetnya agak gede. Ini aja belum naik gede. Ini juga masih belum belanja semuanya. Antena juga belum nyamanya. Kita belum masuk masalah. Nah ini kalau di suit. Jadinya abu banget ya. Iya. Jadinya abu banget. Kelihatan gak? Kelihatan. Tapi begitu ke HRV. Ke abu-abu. Ini silver. Jadi silver. Emang ini warna agak nanggung. Ini HRV warnanya apa? Lupa aku. Ini tuh warna Samsung. Kalau enggak. Ini HRV. Ini tuh mineral. Bukan mineral. Gray. Kalau ini kan. Silverstone. Iya. Begitu. Di sini kelihatan warnanya silver. Begitu. Ke switch. Tapi kalau lagi terang. Gila terang gini ya. Ini. Kalau misalkan. Lo agak sini ya. Lo agak miring nih. Lihat ya. Nah. Tuh. Ya kelihatan. Abu banget. Abu banget. Ini warna agak kayak. Ngebunglon sih. Ngebunglon. Ngebunglon juga. Maksud gue biasanya. Beribat. Karena. Langsung ya. Akannya bunga. Awalnya gue mikir. Seperti ini nih. Cuma gara-gara lo sih ya. Lo bilang. Cet aja warna ini. Warna cakep kok. Setelah gue lihat. Takut juga sih emang. Begitu di sini loh. Dan ini tempatnya sih masih. Masih tipis sih. Masih tipis. Karena biasanya lebih tebal. Kalau lebih tebal. Lebih gelap. Sedikit. Lebih gelap sedikit. Dan gue emang pengennya. Agak gelap sedikit. Jadi ini satu bulan persis. Setelah dimasukin. Update nya belum banyak lagi. Soalnya emang banknya penuh. Dan emang masih banyak yang harus diperhatiin. Perhatiin lagi ya. Kayak printer sebelah situ. Ternyata masih ada yang kurang. Di rapi-rapiin lagi. Ini lagi dikerjain ya. Ini set-set juga dikerjain. Jadi saya kerja. Karena kemarin. Di bagian sini ada yang merupakan. Ini udah dipotong. Dipotong? Diratain. Oh. Oh diratain. Udah ya? Udah ratain. Di apain dipanasin? Dipanasin dan ratain. Baik-baik. Ini. Masih belum selesai sengketain. Hahaha. Belum baik. Orangnya kabur-kaburan. Terus setiap ditanyain sengketain. Jadi orang itu setiap mau dibayar kabur. Oh orangnya setiap mau dibayar. Dan gue selalu nanya itu. Pasti dia akan membahas mobilnya. Dia lagi dibongkar. Hmm. Siap mau dibayar kabur. Gak pernah mau dibayar. Gak pernah disebut. Harganya kan gue jadi kayak. Sedangkan mobil ada di bengkel. Gue kan jadi bingung. Ya udah lah dikerjain aja. Tak nanti. Coba lihat Fenders belah sini. Nah. Fenders ini. Wonderful lagi doang. Ini. Ini. Minur. Ini. Nah. Ini lagi di. Ini lagi di. Oke. Jadi sekian dulu update hari ini. Jadi hari ini tuh gak terlalu banyak update nya. Karena. Progresnya memang agak lambat. Soalnya kan. Yang. Apa namanya. Belum rapi-rapi. Rapiin lagi ya. Rapiin lagi. Jadi kaca depan udah belum. Bercopot. Cuman. Katanya. Harusnya minggu ini. Itu udah naik cat. Iya. Minggu ini udah naik cat. Jadi gue mungkin. Kaca. Minggu ini akan dicopot dan hilang. Jadi. Mungkin minggu depan. Kita akan datang lagi. Buat ngeliat. Hasil cat nya kayak gimana. Jadi. Untuk sementara. Sekarang. Update nya segini dulu ya. Ini. Jadi ini kita mau update. Warna cat nya gitu udah dapet nih. Ini warna cat. Udah. Ada kode. Jadi ini bukan. Ngaduk ya. Bukan ngaduk. Jadi memang kita nyarinya warna yang. Ada di katalog Honda nya. Ada di katalog Honda nya. Jadi ini memang warna Honda. Jadi ya udah. Ini update. Satu bulan ya. Satu bulan. Update satu bulan. Sampai sini dulu. Nanti kita update lagi. Pas mobil ini udah selesai di chat. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye.